Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari teman-teman kita simak. Latar belakang masalah. Pemikiran berawal dari pemikiran Kihajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada peserta didik, keseimbangan antara cipta rasa dan karsa, memperhatikan kodrat alam dan kodrat jaman, peserta didik diberi kesebebasan dalam belajar atau yang disebut merdeka belajar, guru diibaratkan seperti petani, pembelajaran merupakan aktivitas bermain, dan guru bertugas menjadi fasilitator, menuntun, dan mengarahkan peserta didik. Rumusan masalah. Sebagian besar pendidik belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau yang dikenal dengan student center. Sebagian besar pendidik belum menerapkan pembelajaran berbasis IT dan masih kurang pengetahuan pendidik tentang pembelajaran berbasis IT. Tujuan dari kegiatan 1. Terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 2. Terciptanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 3. Pendidik dapat menerapkan model pembelajaran ABBA 21 berbasis IT 4. Penyajian materi sesuai dengan IT Manfaat dari kegiatan Terciptanya pendidik yang merdeka sehingga melahirkan peserta didik yang merdeka, meningkatkan potensi pendidik, meningkatkan capaian hasil peserta didik, dan memudahkan pendidik dalam menilai dan pemberian materi. 4. Hajian materi Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, Kemendikbud mengembangkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019. Kebijakan ini dicetuskan sebagai langkah awal melakukan lompatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir publik dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi komunitas penggerak pendidikan. Filosofi Merdeka Belajar disarikan dari azaz penciptaan manusia yang merdeka. Memilih jalan hidupnya dengan bekal akal, hati, dan jasad sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, Merdeka Belajar dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa ada rasa tertekan. Guru Indonesia yang diharapkan tersebut mencirikan lima karakter yaitu berjiwa nasional Indonesia, bernalar, membelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Berbagai kebijakan dan program sedang diupayakan untuk hal tersebut dengan melibatkan berbagai pihak menjadi satu ekosistem pendidikan yang bergerak dan bersinergi dari satu pola pikir yang sama antara masyarakat, satuan pendidikan, dan pemangku kebijakan. Itu adalah kajian materi. Berikutnya, metodologi kegiatan. Memastikan kesiapan pendidik merancang pembelajaran secara daring, membuat rancangan kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom, Google Drive, Google Meet, dan Google Home. Membuat materi pembelajaran, melakukan absensi, dan melakukan evaluasi. Di sini ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu dilakukan diskusi pada saat pembelajaran melalui Google Meet. Terlihat antusias peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara daring. Mereka diberi instruksi, kemudian mereka mengerjakan pembelajarannya. Peran aktif peserta didik dalam pembelajaran dari ini dapat dilihat mereka sangat antusias dengan jumlah mereka mengikuti Google Meet. Hasil kegiatan, peserta didik terbiasa melakukan pembelajaran secara daring maupun muri, pembiasaan penumbuhan karakter terus ditingkatkan, dan pendidik memiliki kemampuan IT sebagai bahan untuk pembelajaran. Kesimpulan, pendidik terus meningkatkan kepotensi IT dalam pembelajaran. Pendidik dipermudah dengan IT dan menyajikan materi dan penilaian, serta pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Berikut kami lampirkan lampiran-lampiran yang mendukung kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pokoknya keren banget deh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Neshi Amalia, kelas 8E. Selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan daring, saya lebih memilih pembelajaran IPA. Mengapa saya tertarik kepada pembelajaran IPA? Karena pembelajaran IPA mudah dipahami. Alasan kenapa saya lebih tertarik kepada pembelajaran IPA, karena selalu ada MIT. Dengan MIT, kita siswa lebih mudah untuk bertanya ketika kita tidak mengerti. Dan dengan adanya MIT, pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Terima kasih telah menonton!